hai oke assalamualaikum Selamat sore buat kawan-kawan semua Hai kali ini saya kedatangan motor ADV dia minta pasang lampu tembak jadi ini lampu variasi dekat jauh ini udah saya rakit nanti saya kasih tahu jalur-jalurnya barangkali temen-temen mau pasang agar lebih cepat kita tes dulu ini warna kuning ini dia lampu tembaknya jadi pakenya lampu kabut nah disini saya menggunakan satu relay jadi relay ini buat kontrol lampu tembaknya ini saya jelaskan dulu ini menggunakan relay kaki lima jadi ada output di output 87 nya 87 A kalau yang standar kan buat kaki 87 aja jadi ini ada 87 A nya untuk jalurnya ini putih Hai ini di soket lampunya saya lepas dulu biar kelihatan biar lebih jelas Hai nah ini hijau ini masa kita hubungkan ke saklar jadi biru ini input saklar nah nanti biru satunya output saklar nya jadi dia minta bisa dimatikan untuk lampu variasinya Hai kemudian untuk warna Hai ini abu-abu Hai abu-abu itu strip strip biru dia lampu jalur lampu tembak atau lampu jauhnya ini dia masa untuk lampu jauh kontrol lampu jauh jadi kita ambil masuk ke input relay Hai 86 atau 85 bebas pulak-balik karena ini kan yang penting positif negatif jadi itu masa putih itu jadi masa kita cuman masa yang dapat dari kontrol lampu tembak Hai nanti kuningnya ini masuk ke warna hitam Hai hitam itu dari output kontak nah hijau ini 30 juga dari ngambil dari output Hai input output kontak yang warna hitam di soket lampu Hai jadi kita ambilnya dari lampu biar lebih pendek lebih ringkas Hai nah di tengah ini dia 87 ha itu output untuk kuning-kuning lampu variasi ini sama orang ini lampu dekat jadi ini saya hubungkan lewat bagian dudukan lampu biar lebih rapi untuk merahnya ini dia lampu tembaknya lampu atau lampu kabut yang warna kuning Hai jadi lampu tembak ini kita hubungkan ke output rilai 87 jadi ini yang putih strip biru ini jalur lampu tembak untuk sebelah kiri jadi di-87 itu untuk output lampu tembak Hai di lampu tembaknya itu switching nya pakai rilai karena Hai di motor tipe light itu yang dikontrol itu masanya bukan positif jadi kalau lampu variasi itu dia yang dikontrol positif makanya kita membutuhkan terdilai rilai itu berfungsi buat mengaktifkan lampu tembaknya Hai kalau lampu pendek itu dia langsung stand by Hai keknya hasilnya Oh semoga bermanfaat buat temen-temen yang mau modif Assalamualaikum